Oke, saya udah rekam yang kedua Jadi mari kita ngomongin tentang Gojek Gojek adalah sesuatu yang tertusat Kalau kita tanya, kenapa lu ada Gojek? Dia bilang, katanya untuk mensejahterakan Masyarakat Indonesia Sampai pada saat Mau pergi kantor dan sebagainya Jadi lancar Juga memasyarakatkan Juga mensejahterakan masyarakat Tukang Gojek Sehingga dia itu Lebih lancar Usahanya bisa dapat lebih banyak dan sebagainya Ya itu benar Setelah itu Semuanya pada ke Gojek Ada suatu tempat yang terpusat Saat itu Gojek memiliki Kamu punya data Kamu punya data berarti Kamu siapa? Kamu umur berapa? Emang muka kamu seperti apa? Rute kamu Seperti apa tiap hari? Kamu suka makan apa? Itu semua dia tahu Karena kamu pada saat lagi mau belanja makan apa Itu langsung gimana? Pesan Gojek Pesan Grab Jadi dia tahu Kamu itu suka apa dan sebagainya Dan Lebih jauh lagi Perihal sesuatu yang Sesuatu yang sentralisasi itu Perihal nanti kamu sakit apa? Dia juga tahu Kamu sering ketemu dokter mana? Kamu sering makan obat apa? Dia tahu semuanya Yang pada ujungnya Kamu berasa keberatan Tentang hal-hal Yang membuat itu adalah Sebuah privasi kamu Dipegang oleh orang lain Tapi apa boleh buat? Mereka itu free Sebenarnya mereka itu gak free Mereka itu kasih pelayanan kepada kalian Dengan imba baliknya adalah data kamu Sebenarnya sih begitu Setelah itu Dia punya Nilai perusahaan Naik Super gede-gede Seperti Facebook Mungkin di seluruh dunia ini Adalah Kalau bukan perusahaan nomor satu Adalah nomor dua Nomor tiga Yang terbesar Padahal Facebook Kalau misalnya Misalnya Airbnb Airbnb itu Sebuah perusahaan Yang Yang apa Hotel-hotel Tapi dia sendiri Gak memiliki satu hotel pun Ya Namun bisa Sangat kaya raya Oke Itu sesuatu yang sentralisasi Dia memiliki data kalian Dan Privasi kalian Akan Akan Apa namanya Akan Ada Ada bahaya lah Sebagai contoh Yahoo Yahoo itu Sempat di-hack Ya Di-hack sehingga Sekian banyaknya pengguna Yahoo Semuanya Data-datanya bisa diambil oleh orang lain Saking kena begituan Walaupun si Yahoo Menyadari hal itu Dia itu Sampai Gak berani ngomong Gak ada gak Ya Diam-diam gitu Aduh Data aku di-hack Diam-diam Gak berani ngomong Sampai tiga tahun Sampai pada akhirnya ketahuan Dan nge-blow up Ya Itu urusan-urusan Yahoo Pada saat itu Ya Pada saat nge-blow up Sesuatu yang Merupakan Privasi Dari sekian Banyaknya pengguna Yahoo Itu semua Terbongkar ke publik Ya Semua Semua Ya Si 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 Kirim email Ke Yahoo Gitu ya Terus habis itu Ke Kepapanya Bilang Aduh Saya itu Sakit kepala Gak sembuh-sembuh Ini saya ada Semua ketahuan Ya Karena itu tempat Di-hack Atau Si Yahoo sendiri Bisa ngintip Kalau mau Si Google sendiri Jadi juga bisa ngintip Karena itu sesuatu yang Tersentralisasi Oke Oke Jadi tentang sentralisasi Yang ke satu Tadi saya bilang apa ya Yang ke Yang kedua Privasi ya Yang ke satu Apa ya Yang kaya Makin kaya Menguntungkan Seti pihak Oke Menguntungkan Seti pihak Halo anakku Hai Ambil bangku duduk Kalau gak tempat duduk Duduk-duan juga Oke kita sebut Yang pertama Menguntungkan pihak sentral Yang kedua Tentang privasi Yang ketiga Apa Yang ketiga Yang sesuatu sentral Itu bisa di-hack Ya Sesuatu sentral Sesuatu server Yang semuanya ada Di situ Itu bisa di-hack Kalau misalnya Di Raharja Sentral Satu tempat Untuk isi nilai Untuk Apalagi Isi data-data Mahasiswa Kan mahasiswa Pada saat datang Ditanya-tanyain Segala hal Namamu siapa Terus umur kamu berapa Orang tua kamu siapa Hobi kamu apa Itu ditanyain Sampai segambreng Terus sampai situ Masuk ke dalam Sebuah server Mungkin kita Yakinlah Bahwa itu Gak disalah gunakan Oleh Raharja itu sendiri Tapi nanti Ada hacker datang Terobos ke dalam Ngambil sesuatu Untuk kepentingan Hal-hal lain Kita juga gak tau Kadang-kadang Udah di-hack pun Kita masih gak tau Kalau misalnya setelah di-hack Hanya diambil Datanya Dan data itu Tetap disana Kecuali setelah di-hack Gaya-gayaan Di-face Kamu punya Server saya hack Terus abis itu Saya Keluarin Kata-kata demo Yang kayak gini Terus Sesuatu yang Layarnya putih Jadi hitam Kayak gitu-gitu Kita tau Waduh Kita di-hack Bisa-bisa buru-buru Tangani hal-hal Yang di-hack tersebut Tapi kenyataannya Kesehari-hariannya Mungkin di saat ini Juga lagi di-hack Tapi dia diem-diem aja Kita mana tau Ya lah Ya kecuali kita Ya jago Bisa-bisa deteksi Deteksi hack Sedemikian rupa Tapi itu tahapan-tahapan Jago-jagonya itu Pada saat kita jago Segini Ada hack yang lebih jago Yang kayak gini Oh kita tahan sini Eh ada yang lebih jago Yang kayak gini Itu gak habis-habisnya Sesuatu yang sentralisasi tuh Bisa di-hack Terus apalagi Sesuatu yang sentralisasi Terakhir mungkin Yang saya pengen ngomongnya Disini nih Siapa yang bisa Wah hebat banget Bisa aja Langsung saya guling-guling Di Misalnya Instagram WhatsApp itu kan sekarang punya Facebook Nah kebijakan-kebijakan itu kan Sudah di Facebook Nah kalau misalnya dia mau update Berarti Lama nunggu Konfirmasi dari pusatnya Oke Itu bagus Atau yang lebih tajam lagi Instagram sekarang punya Facebook Sekarang dia lebih super-super power Berarti Hal-hal tentang Instagram Hal-hal tentang Facebook Sebenernya Tadi sentral Instagram Terus sentral Facebook Karena ini dua Sudah miliki sama Yaudah Ini sebenernya Satu sentral yang membuat Itu lebih super power WhatsApp juga kan sekarang Kita misalnya update story WhatsApp Bisa connect ke Facebook Berarti Satu lagi WhatsApp Itu WhatsApp Itu Instagram Itu Facebook Yang kalian sehari-harinya Entah ngapain gitu ya Baru bangun tidur Udah bangun tidur Itu lagi Itu dikuasai oleh orang yang sama Si Mak Sukabak itu tuh ya Dia itu raksasa yang menguasai kamu Ya Tapi sesungguhnya Yang nomor empat itu Yang saya pengen Ngomong adalah 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 Bisa korupsi Bisa korupsi Korupsi Kita bilang disini korupsi Sesuatu yang sentral Bisa korupsi Sesuatu yang gak sentral Itu gak bisa korupsi Nah itu Itu hal-hal yang nanti kita pengen Korek-korek tentang Tentang gak sentral Karena Kita pengen Ngomongin Sebuah contoh yang gak sentral Itu apa Sekarang kita lagi ngomongin Tentang sentral Itu Menguntungkan satu pihak doang Lakihan tetap sengsara Privasi kita Disikat Bisa dihack Bisa korupsi lagi Tapi kita Contoh-contoh korupsi itu Seperti apa Mari kalau kita Contoh-contoh korupsi Kalau misalnya di kampus Kita Kita Omongin sebuah Suasana-suasana korupsi Berarti begini Si Si orang tersebut Misalnya Orang yang pegang nilai Orang yang pegang nilai Bisa RPU Maksudnya gitu ya Bisa kita kasih duit Untuk rupa nilai Ya karena itu Sentral Dan dia punya Hak akses Ya Untuk misalnya Robah nilai Itu bisa Sesuatu yang Korupsi Hal-hal yang kita Pengen jalanin itu Harus ke sentral dulu Terus habis itu baru Ngapa-ngapain dan sebagainya Ini sentral bisa diapa-apain Dan biasanya Bisa dikasih duit Kasih duit aja Sesuatu berubah Dari Dari gak lulus Jadi lulus Dari B Jadi A Kayak gitu-gitu Itu bisa dilakukan Karena sesuatu yang Sentral Berarti Kayak kita lagi mau sebut Kalau sesuatu yang Di sentral Jadi begini-beginian Gak bisa Katanya sih Ya tapi kita masih Tetap awan gelap Di sini Apa sih yang sesuatu Yang di sentral Yang gak bisa korupsi Itu seperti Apa sih Sesuatu yang di sentral Tapi Tidak hanya menguntungkan Sesuatu yang pusat Tapi menguntungkan Untuk kita semua Apa sih Ya Sesuatu yang gak bisa di hack Apa sih Ya Nah Baru kita dari sini Pengen stop Hal-hal yang priha sentralisasi Karena Contohnya banyak banget Yang tentang sentralisasi Dan kita pengen Move ke arah Di sentralisasi Oke Semua partisipasi Membuat ini Menarik Ya Kalau omongan-omongan itu Membuat kita punya otak Pikir keras Membuat hati kita berdebar-debar Itu bagus Ya Saya liat-liatin Siapa yang lagi menguap nih Sekali ada aja Saya suruh dia berdiri Seperti Raymond Ditunjuk Habis itu Itu orang harus berdiri Terus Ditopok-topok Teman-teman ya Setelah itu Plok-plok-plok Setelah bangun Kalau bisa terpok pipinya Plok-plok-plok Setelah bangun Oke Saya ke WC dulu Mari kita setelah itu Ngomongin tentang Desentralisasi Ini